Jangan di scroll dulu kita lanjut lagi jawab pertanyaan yang ada di kolom komentar Tapi sebelum itu jangan lupa follow akun ini like share dan komen juga video ini jika dirasa bermanfaat Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu ini banyak sekali pertanyaan yang belum sempat saya jawab satu-satu Karena ada kesibukan jadi ini ada jedah ya untuk mengupload video Sudah ada kurang lebih 20 pertanyaan yang saya save Bapak Ibu ya untuk saya nanti jawab satu persatu melalui VT Jadi mohon maaf kalau masih ada yang belum terjawab sampai sekarang Ditunggu saja Di pengelolaan kinerja ada guru yang sudah pensiun per Januari kemarin Tapi namanya masih muncul yang menyebabkan predikat kerja tidak dapat dikirim ke guru Lalu apakah tetap bisa sinkron at kinerja? Menarik mari kita bahas Bapak Ibu di video-video sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa proses sinkron itu tidak termasuk dari bagian proses penilaian kinerja Jadi itu bisa dilakukan kapan saja Kalau Bapak Ibu merasa nilai atau apa yang sudah dilakukan di PMM belum mengalir ke ekinerja Misalnya RHKnya belum sampai di ekinerja itu Bapak Ibu bisa lakukan sinkron Secara bertahap jadi tidak masalah apakah nilainya belum ditetapkan predikatnya dan sebagainya itu sudah bisa dilakukan sinkron Karena sinkron itu bisa dilakukan secara bertahap dan tidak wajib juga sih melakukan sinkron Kemudian Bapak Ibu terkait dengan guru pensiun itu tidak mempengaruhi penilaian kinerja atau penetapan kinerja guru yang lain Bahkan kalau misalnya ada guru masih aktif saja ini tidak pensiunnya tapi masih aktif dan tidak melakukan atau belum selesai pengelolaan kinerjanya Kepala sekolah tetap bisa melakukan penetapan kinerja Jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu silakan kepala sekolah melakukan penetapan kinerja Kalau sudah mendapatkan predikat organisasi Penetapan itu bisa dilakukan Kemudian ada juga fiturnya untuk melakukan penetapan kinerja atau predikat kinerja susulan Jadi kalau misalnya ada yang belum selesai melakukan pengelolaan kinerja Kemudian ada yang sudah selesai Bapak Ibu kepala sekolah sudah bisa melakukan penetapan predikat kinerja kepada guru yang sudah selesai Nanti bagi guru yang belum selesai itu bisa dilakukan penetapan kinerja secara susulan Kira-kira seperti itu mudah-mudahan menjawab Kira-kira seperti itu mudah-mudahan menjawab Kira-kira seperti itu mudah-mudahan menjawab